Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Manager Manchester United Eric Ten Hag buka suara terkait keputusannya Mengirimkan Jadon Sancho untuk berlatih seorang diri di Belanda Yang menyebut langkah ini sangat dibutuhkan Untuk mengembalikan sang winger ke performa terbaiknya Jadon Sancho tidak masuk dalam skuad tim nasi Inggris Untuk Piala Dunia 2022 Alhasil ia harus melanjutkan aktivitasnya bersama MU Baru-baru ini Sancho tidak terlihat di skuad MU Saat mereka melakukan pemusatan latihan di Spanyol Eric Ten Hag mengkonfirmasi bahwa ia mengirim Sancho ke Belanda Untuk berlatih seorang diri bersama salah satu koleganya Eric Ten Hag mengakui bahwa ia sengaja melakukan itu Demi kebaikan sang pemuda Eric Ten Hag menyebut ia harus membuat program khusus untuk Jadon Sancho Ia menilai ada penurunan performa yang signifikan kepada sang pemuda Dan situasi ini akan berbahaya jika terus berlanjut Eric Ten Hag menyebut bahwa timnya saat ini sedang mencoba untuk mengatasi masalah yang dihadapi Sancho itu Jadi ia membuatkan program khusus agar sang winger bisa kembali ke performa terbaiknya Pada akhir wawancara itu Eric Ten Hag ditanyai kapan Sancho bisa kembali ke skuad MU Ia tidak bisa memastikan hal tersebut Sang manajer akan memberikan waktu selama mungkin bagi Sancho Agar ia bisa mengembalikan performa fisik dan juga mentalnya di Belanda Tampil impresif bersama Belanda di Piala Dunia 2022 Cody Gakpo pun semakin diincar secara serius oleh Manchester United Pihak VSP bahkan juga sudah membuka opsi untuk menjual di harga sekitar 60-65 juta euro Menanggapi hal itu tentu saja peluang The Red Devils untuk memboyong Gakpo di jendela transfer musim dingin 2023 Semakin besar lantaran Eric Ten Hag memang masih berambisi untuk menguatkan sektor penyerangan Mendatangkan pemain berusia 23 tahun tersebut bisa saja terbilang suatu pergerakan positif Lantaran Gakpo bisa dijadikan jangka panjang untuk lini depan Manchester United Akan tetapi Louis sahat justru meminta mantan klubnya agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan Karena dirinya merasa Gakpo masih perlu mau melakukan pembuktian lagi di level klub Agar Manchester United dapat benar-benar secara maksimal bisa menggunakan bakatnya Penampilannya di panggung terbesar membuktikan bahwa dia bisa tampil di Liga Inggris Dia sangat cepat Serta mencetak gol untuk klub dan negara Namun saya ingin melihatnya bermain di level ini Selama 1 atau 2 tahun lagi Saya tidak yakin dia harus segera didatangkan dan dia akan segera cocok Ujar Saha Publik melabeli final piala dunia antara Argentina dan Prancis adalah duel 2 penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi dan Kylian Mbappé Namun ada satu duel lagi yang patut untuk dinantikan melibatkan 2 back MU yakni Lisandro Martinez dan Rafael Varen Lampu sorot di laga final piala dunia 2022 akan mengarahkan kepada Lionel Messi dan Kylian Mbappé Keduanya sama-sama bertarung di posisi teratas daftar pencetak gol terbanyak piala dunia 2022 dengan torehan 5 gol Namun ada satu lagi duel yang perlu dinantikan yaitu Lisandro Martinez akan ada di lini pertahanan Argentina Sementara Rafael Varenak ada di sisi sebaliknya Memimpin pertahanan Perancis Fans EMU tentu senang melihat duel 2 pemain kesayangannya itu Lisandro Martinez dan Rafael Varen belum sering bermain bersama Karena back Argentina itu baru saja bergabung bersama Manchester United pada musim panas 2022 Namun keduanya sudah punya kerjasama yang bagus setelah Eric Ten Hag membangku cadangkan Harry Maguire Tentu ini akan sangat menarik melihat kedua pemain MU ini bertarung di final piala dunia 2022 Cristiano Ronaldo berstatus bebas transfer setelah sepakat berpisah dengan setan merah pada November yang lalu Cristiano Ronaldo terlihat berlatih di kem latihan Real Madrid Valde bebas pada Rabu 14 Desember 2022 Pasca timnas Portugal tersingkir dari piala dunia 2022 Ronaldo DKK tereliminasi dari piala dunia Usai kekalahan mengejutkan dari Maroko pada perempat final akhir pekan yang lalu Di tengah turnamen CR7 dilepas MU setelah interview kontroversial dengan Piers Morgan Kini pemenang 5 Ballon d'Or itu kembali ke Madrid Yang merupakan mantan klubnya untuk menjaga kebugaran Seperti dilansir media asal Madrid Relevo Ronaldo berlatih tidak bersama tim utama El Real Tapi ia ditemani sang putra Cristiano Junior Kalah membela Real Madrid pada periode 2009-2018 Pemilik 196 caps di timnas Portugal Ia mencatat 450 gol Untuk Real Madrid dalam hanya 438 pertandingan Sekaligus memancangkan namanya sebagai top skor sepanjang masa Los Blancos Namun terlepas dari hubungan baik Ronaldo dengan Presiden Florentino Perez Diakini klub ibu kota telah menutup pintu untuk CR7 Kembali karena pihak klub tidak ingin mengganggu skuad Carlo Ancelotti saat ini Sementara itu Ronaldo belum memutuskan pensiun dari timnas Portugal Meski menyisakan sakit hati di piala dunia Ia diakini masih siap bersaing untuk ajang Euro 2024 Dalam kurun 18 bulan dari sekarang Manchester United menjadi salah satu klub besar Liga Inggris Yang mendapatkan solotan terkait potensi akusisi Klub yang bermarkas di Old Trafford itu sudah mengumumkan potensi investasi hingga peluang akusisi Era keluarga Glazer dengan raksasa sepak bola Inggris itu nampak akan segera berakhir Pengumuman yang dikeluarkan oleh MU terjadi tidak lama setelah Liverpool dan PSG Atau Fenway Sport Group Mengeluarkan pernyataan serupa Reine Group lembaga keuangan yang terlibat dalam proses akusisi Chelsea pada awal tahun 2022 Kembali terlibat dalam proses ini Proses akusisi ini dapat memberikan perubahan signifikan di MU dalam seluruh tingkat Eric Tenhak selagi manajer tim senior pria sudah mengetahui kabar ini Namun ia belum berbicara dengan keluarga Glazer terkait potensi akusisi tersebut Pemahaman saya adalah proses ini dapat memberikan perkembangan positif Karena membuka peluang untuk investasi lebih lanjut Saya melihat kompetisi di Liga Inggris Klub-klub papan atas memiliki peluang investasi yang signifikan Terdapat persaingan yang ketat di antara 7 hingga 8 klub Saya sudah berbicara dengan Richard Arnold Kami berbicara mengenai kultur yang ingin dibangun di sini Tujuan yang ingin dicapai, target, dan itu tidak ingin diubah Dan dapat ditingkatkan setelah adanya investasi yang masuk Saya belum berbicara dengan para pemilik mengenai hal ini Ucap Eric Tenhak Rafael Varane mungkin tidak pernah menyangka kehidupannya bisa berubah drastis Hanya dalam kurun waktu sekitar 2 bulan Dari yang awalnya menangis pilu, kemudian menjadi tawa bahagia Rafael Varane baru saja mengantarkan Perancis ke final Piala Dunia 2022 Ini adalah final keduanya beruntun Setelah sebelumnya menjadi juara di Piala Dunia 2018 Selepas selaga, Rafael Varane dan seluruh pendukung Perancis tersenyum selebar mungkin Mereka tertawa, mereka bahagia Peluang merengkuh tropi Piala Dunia terbuka lebar Sebelum berjasa mengantarkan Les Blues ke Partai Puncak Varane sempat terisak menangisi cedera yang dideritanya kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu Pada akhir Oktober 2022 Rafael Varane yang saat itu membela MU kalah menghadapi Chelsea 22 Oktober 2022 Dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023 harus ditarik lebih awal Pemain berusia 29 tahun itu diganti di menit ke-60 Rafael Varane sambil didampingi tim medis ditemani Lisandro Martinez Terlihat sangat emosional berjalan menuju pinggir lapangan Ia khawatir cedera kaki yang dialaminya memupus kesempatannya bertanding di Piala Dunia 2022 Selepas selaga tersebut, MU mengkonfirmasi Varane harus absen sekitar 1 bulan lebih sedikit Itu berarti sangat mepet dengan batas waktu pendaptaran squad ke Piala Dunia 2022 Namun di luar dugaan pelatih timnas Perancis Didier Deschamps masih percaya dengan Rafael Varane Sekaligus mungkin ia harus absen di laga pertama Deschamps tidak khawatir Alhasil Rafael Varane yang masih belum bisa merumput itu masuk dalam 26 pemain yang didaptarkan Perancis Dan benar saja, Rafael Varane benar-benar sangat dibutuhkan Perancis Ia hanya absen sekali, tepatnya pada laga kontra Australia Rafael Varane juga tidak langsung bermain penuh di dua laga awal Deschamps menariknya keluar di dua laga fase grup Rafael Varane kemudian bermain penuh sejak babak 16 besar sampai laga semifinal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!